Intro Diketahui waktu belajar di SD pada hari Jumat adalah pukul 7 sampai dengan pukul 10.30 dengan 1 kali istirahat selama 10 menit Pada hari itu jumlah mata pelajaran adalah sebanyak 5 Yang ditanyakan berapa menit lamanya untuk satu mata pelajaran Langkah pertama kita hitung terlebih dahulu jumlah waktu belajar pada hari itu Jam pulang adalah jam 10.30 Dan waktu mulai belajar adalah pukul 07.00 Maka lama waktu belajar pada hari itu adalah 10.30 dikurangi 7.00 Hasilnya adalah 0.3.30 Atau sebanyak 3 jam 30 menit Kemudian kita ubah ke dalam bentuk menit seluruhnya Sehingga menjadi sama dengan 3 dikali 60 Ditambah 30 Sama dengan 180 ditambah 30 Sama dengan 210 menit Maka lama waktu belajar pada hari Jumat adalah 210 menit Ada waktu istirahat disini 10 menit Sehingga 210 dikurangi 10 Sama dengan 200 menit Ini adalah total waktu belajar setelah dikurangi jam istirahat Kemudian untuk menentukan lama waktu untuk satu mata pelajaran Dimana jumlah mata pelajaran disini adalah sebanyak 5 Maka 200 menit dibagi dengan 5 Sama dengan 40 Jadi jawabannya Satu pelajaran Lamanya adalah 40 menit Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya